Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan saya Zahra Marsha dalam acara Salam Pramka Dhani Dunia Bendahara BUK hari ini penanatanganan kerjasama dengan kedai pramuka yang di sekolah-sekolah untuk kenapa diadakan penanatanganan kerjasama dengan BUK supaya nanti ke depannya pramuka itu bisa mandiri dengan punya anggaran sebiaya tidak mengadalkan hibah untuk itu pihak sekolah pengen membuka kedai kita fasilitasi dengan penanatangan SK untuk buka kedai di pramuka kemudian ini dari sekolah kencana 3 kami dari Kenanak 3 beralamatnya di Bukit Cimangus Siti termasuk-masuk dalam Kecamatan Tanah Sar yang ingin membuka kedai pramuka dengan kerjasama dari BUK yang ingin membuka kedai pramuka dengan tujuan sekolah 1 ya sementara ini kita sudah 6 cabang kemungkinan tidak menutup kemungkinan kita akan bisa lebih dari 5 cabang tergantung dari pihak sekolah yang ingin membuka kedai pramuka melalui BUK dengan tujuan sekolah 1 agar anak-anak atau orang tua tidak terlalu jauh membeli peradakan kedai pramuka, peradakan pramuka, atribut pramuka dan memang tujuannya belaz di sekolah ini selamat menikmati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan saya Fauzia dan Pak Deddy Arahim dalam acara Zikir dan Doa Bersama menyebut tahun 2024 sebelumnya nih Pak, saya mau bertanya manfaat acara ini diselenggarakan itu apa ya Pak? yang pertama tentu dalam suasana pergantian tahun 2023 ke 2024 ada 3 dimensi yang harus selalu kita ingat ya yang pertama tadi dimensi masa lalu, dimensi masa kini dan dimensi masa depan untuk pramuka tentu yang pertama kita melaksanakan introspeksi diri terkait dengan apa-apa saja yang sudah kita laksanakan, kegiatan, banyak kekurangan, banyak hal-hal yang perlu diperbaiki dan tentu di dalam dimensi kekinian kita melaksanakan berbagai kebijakan yang pas ya untuk adik-adik pramuka melaksanakan berbagai aktivitas dalam menunjang pembangunan karakter bangsa dan yang ketiga kita juga tentu setelah melalui dua dimensi tadi dimensi yang ketiga adalah kita bagaimana merencanakan masa depan yang lebih baik ya itulah fungsi dari mahasabah alam hari ini yang dilaksanakan bersama-sama dengan pemerintah kota Bogor Ayo Pak, untuk pertanyaan yang kedua harapan kedepannya untuk warga kota Bogor di tahun 2024 itu apa ya Pak? Yang pertama saya tentu berharap ya masyarakat kota Bogor dapat lebih meningkatkan kesadaran tentang kebersihan ya karena kebersihan merupakan bagian dari iman dan silaturahmi soliditas ya dan juga sinergitas diantara sesama warga diperlukan untuk menambah apa namanya kemampuan kita bersemangat membangun kota Bogor lebih baik lagi ke depan Sekian terima kasih dari saya dan Kak Deddy Wassalamualaikum Wr. Wb Salam Pramuka Telah diadakan kegiatan bela negara yang diadakan oleh kuarantansa yang bekerja sama dengan Sakadirgantara Landasan Udara Atang Sanjaya Kota Bogor dan kegiatan ini diikuti oleh 160 peserta Selamat menikmati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Pramuk Adanya kegiatan pelatihan pertanian yang diadakan di Pupet Haji Bubur, Jakarta Kegiatan ini dibuka oleh Kamejan Batian secara resmi pada tanggal 30 Desember 2023 dan diikuti 150 orang pramuka dari perwakilan Bekasi, Depok, dan Bogor Terjadinya malam minggu jam 3 lah Itu karena panjir? Jadi memang itu jalan udah pada belah Awalnya belah ya Sering ditimpah air terus Terus air tuh setiap banjir ya Kalau hujan gede pasti banjir aja Cuman kalian kali sama yang menyimpahkan hilang Kalau ini memang nggak ada pintunya Sama aja yang banjir Satu nimpah Ini kena jalan Lagian kan disitu ada pos rona Nah pos rona Karena dikarenakan jalan udah belah Jadi udah miring gitu Sebelah Jalan jadi miring Masuk air terus kan Didorong sama air Mas Jadi lama sih itu Ya baru-baru Baru minggu ini ya Yang kemarin Nah baru-baru sekarang nih yang Terakhir banjir Kemarin juga banjir lagi Masuk-masuk aja Terpanyak air dari sana Disini maju Karena disini bisa Bisa ada air Dan solusinya apa sih Yang kemarin banjir Solusinya sebenarnya mah Memang Memang kalau disini mah ya Disini mah ada pintu Bisa dikecilin ya Usah Paling juga ada pintu kedua Pintu air yang dikembangun manis itu Tampung kebawah manis ya Pintu kedua Jadi paling dibuang ke Padahal nih kebawah Kebawah sana Bisa dibuka itu Solusinya mah Jadi ga lumpur disini Ya Jadi istilahnya Jadi ga terlalu inilah Naik gitu Jadi bisa Nalil kesana gitu ya Kayak kebawah sana Kadisadane yang gede Sampah juga kan ya Sampah perlu di Teruk lah Diangkat Jadi disini Emang susah ya Terusi penampungan sampah Gak ada pembuangan Sampah Disini Gak ada tempat ini ya Penampungan sampah Karena sampah dari sana juga Kesini Jadi Jadi Kenapa dia bersimpun Tetap aja Tetap aja Pasti Sampah Baik teman-teman TV Pramuka Cukup sampai disini Salam Pramuka kali ini Saya Zahra Masyar Pamit undur diri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Pramuka